Bentar, ini masih prepare. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita berterima kasih kalau kita bisa mendatangkan seorang pembicara tamu yang sebenarnya mahasiswa teknik material pada angkatan 98, Saudara Vino Tobing. Nah, untuk perkenalan berlanjut, saya mau menyerahkan kepada Ibu Yurina untuk memperkenalkan Saudara Vino Tobing. Terima kasih. Silahkan, Ibu Yurina. Oke, selama hari ini kita akan mendengarkan kuliah tamu dari Pak Vino dengan topik How to Start Your Own Business. Dari beberapa obrolan yang saya dan Pak Vino jalani, kita akan belajar bagaimana kita membangun sebuah bisnis yang baru, step by step. Nah, Pak Vino ini sekarang ini menjadi direktur di PT Cipta Solusi Andalan atau CISA ya. Ini adalah perusahaan yang sebenarnya yang memang didirikan dengan Pak Vino dan kawan-kawannya setelah sekian lama berkecimpung di dunia crane ya. Jadi, di butor crane dan juga valve ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya dan kemudian untuk topik-topiknya bisa ditanyakan dengan Pak Vino. Nanti mungkin kita akan ada diskusi ya setelah pemaparan materi. Terima kasih, Ibu Yurina. Terima kasih, Pak Vidi. Dan salam kenal buat teman-teman semuanya. Jadi, mungkin perkenalan sedikit ya. Jadi, saya... Dari teknik material, angkatan 9-8. Setelah lulus kuliah, saya berkarir secara profesional ada sekitar 14 tahun ya. Di bidang yang sama ya. Di bidang yang sama dimulai dari perusahaan lokal ya. Saya join dengan beberapa distributor lokal ya. Kemudian terakhir sebelum memulai bisnis ini, 8 tahun saya join dengan satu multinational company. Ya, ini yang menjadi sekarang principal company kami. Jadi, saya memutuskan resign tahun 2018 ya. Dari perusahaan tersebut, kemudian mengajukan diri sebagai salah satu distributornya ya. Dan tidak berapa lama, dalam sekitar 6 bulan ya. Mereka, mereka setelah melihat apa yang kami bangun berjalan dengan baik. Mereka approach kami ya, untuk take over semua bisnis di Indonesia. Ya, jadi akhirnya per akhir 2018 kemarin yang mereka memutuskan keluar dari Indonesia. Ya, tadinya mereka ada perusahaan di sini, tapi dengan adanya kami dilipidasi, kemudian bisnisnya diseratkan ke kita semuanya. Ya, tapi tentu aja ada ininya ya, ada beberapa persyaratannya. Ya, seperti kita harus akusisi semua inventory-nya dan juga semua peralatan-peralatannya. Saya juga ada meneruskan kuliah juga setelah dari teknik material ya. Itu 2007 sampai 2009, saya meneruskan kuliah di prasetia mulia. Nambil marketing management. Jadi, kalau Kang Iwan kemarin, angkatan 95, di material, oke boleh dia menjadi atasan saya. Kapan? Kakak kelas saya. Tapi di prasetia mulia dia menjadi adik kelas saya. Oke. Itu sedikit, mungkin biar ada gambaran ya. Saya juga mau sharing juga sedikit tentang perusahaan kami. Ini enggak lama, cuma perpulsa saja. Saya minta izin share ya, Bu Yorina ya. Share screen ya. Ya, silakan Pak, sebentar. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Oke. Baik. Jadi, nama perusahaan kami itu Cipta Solusi Andalan. Kita singkat dengan Cisa. Di sini, kita ada beberapa fasilitas ya. Fasilitasnya ini sebenarnya kita teruskan dari perusahaan prinsipal sebelumnya. Jadi, ini lokasinya di Cikarang. Di Delta Silikon 1 Cikarang. Jadi, ini bisa dibilang semi pabrik. Belum menjadi pabrik. Kebanyakan hanya men-support supply dan beberapa pekerjaan perbaikannya untuk VALF. Mengenai VALF, nanti kita lihat apa sih VALF itu. Kemudian, kami 18 April berdirinya. Kita agen tunggal di Indonesia untuk perusahaan ini, Krennik Jeng Farma Energy. Ini salah satu perusahaan VALF atau katup yang paling tua di dunia. Itu dari 18.55 mereka berdirinya. Jadi, kalau teman-teman lihat di kamar mandi, di tempat cuci piring, itu ada kerang. Kerang itu bahasa Inggrisnya VALF. Bahasa Indonesia yang benar sebenarnya katup. Tapi kenapa disebutnya kerang? Saya berasumsi itu ada hubungannya dengan nama perusahaan Krennik. Karena di marketing itu ada istilahnya brand asosiasi, brand asosiasi. Jadi, misalkan kita beli Aqua, dikasihnya bukan Aqua, malah RON 88 misalkan gitu ya. Jadi, ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Kemudian, produk kami itu VALF, utamanya VALF, ada juga otomasinya. Kemudian, ada juga IPA untuk chemical yang dalamnya dilapisi dengan teplon. Kemudian, juga ada pompa, tapi ini bukan pompa yang umum ya. Ini pompanya pakai angin. Cara kerjanya pakai angin. Dan ada diafram di dalamnya. Kemudian, ini beberapa sertifikasi kami. Kita ada sekitar 33 karyawan. Oke, ini beberapa fasilitasnya. Kita ada juga sebenarnya tanking material yang sudah join di tempat kami. Ada namanya Pak Pairus. Pak Pairus. Pak Pairus, 2000 berapa? Kamu, 2000 berapa? 2014. 2014, Pak Pairus. Atau Pak Budi, ada ingat nggak? Atau Bu Jorina. Oke, ini lagi lanjut. Ini beberapa wis peralatannya. Ini beberapa pekerjaan yang kita lakukan. Jadi, produk utamanya itu VALF atau keran, bahasa sederhananya. Tapi digunakan untuk industri, untuk pipa-pipa industri. Ini mungkin buat kita selama kuliah, saya juga waktu kuliah nggak terlalu mengenal barang ini. Sempat dengar gitu ya, tapi apa itu nggak kita tahu gitu ya. Tapi ternyata kebutuhan di industri-nya cukup kita. Karena bayangkan kalau misalkan ada pipa, kemudian kontrol ini kan untuk mengontrol aliran pipanya. Kalau sistem kontrol di pipanya nggak benar, maka proses yang kita inginkan itu bisa berantakan di dunia. Oke, ini saya agak cepat aja. Ini beberapa yang kita lakukan. Ini beberapa training-training yang kita lakukan. Kemudian produknya, ini mungkin terakhir. Produknya bentuknya seperti inilah. Jadi ada macam-macam untuk jenis VALF ini. Disesuaikan dengan medianya. Media yang ada di dalam pipa. Jadi bersyukur juga, walaupun nggak semuanya, tapi ada ilmu material yang masih bisa terpakai di sini. Nah, terutama waktu proses ini seleksi material ya. Kita bisa dibantu. Saya dibantu sekali dengan ini, apa yang saya pelajari di training material. Oke, ini beberapa klien. Mungkin itu saja perkenalan mengenai perusahaannya. Baik, kita masuk ke materinya ya. Oke, jadi saya waktu dihubungin Bu Yorina, itu senang sekali sebenarnya. Karena satu, saya memang sudah cukup lama ya ada concern terhadap industri kita. Banyak sekali memang industri kita itu barang-barang yang harusnya segerhana gitu ya. Bisa kita bikin di sini, tapi kebanyakan import. dan kebanyakan pengusaha kita ya mentalnya juga mental berdagang ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang kalau bicara bisnis, berdagang itu berdagang itu memang paling gampang ya. Kita cuma memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita sudah dapat profit di situ. Tapi kalau kita fokusnya di situ, ya kita nggak bisa membangun industri kita. Yang ada kita hanya jadi market buat produk-produk dari luar negeri. Nah, ini yang semangat ini yang kami bangun juga di perusahaan kami. Awalnya, kami memang bergerak dari trading company juga. Kita jualan. Tapi kami juga membangun pelan-pelan ya. Mimpi kami adalah membangun industri favorit di Indonesia. Saat ini kami sudah bikin brand sendiri. Ada satu brand yang kita sudah daftarkan di Kemenkumham. Kemudian targetnya sebenarnya tahun lalu ya. Karena ada COVID-19 cuma mundur. Mudah-mudahan kalau misalnya sesuai rencana, tahun ini kita sudah mulai assembly beberapa produk kita sendiri juga nanti. Oke. Jadi, waktu dihubungin Bu Yorina kemarin, saya langsung kepikiran tentang COVID-19 ini. Kebetulan saya sekitar dua bulan lalu ada ikut workshop. Ikut workshop yang diadakan oleh salah satu konsultan. Ini konsultannya itu alumni teknik mesin ITB. Ada Pak Rudy Sturianto. Jadi, cukup menarik ya. Walaupun memang materinya ini cukup padat dan banyak dan berat juga. Tapi ya kita coba kita sederhanakan. Karena memang gak mungkin nanti semua materinya ini kita bisa bahas bersama. Jadi, beliau itu mencoba menggabungkan. Menggabungkan dua teori. Jadi, ada dua. Jadi, ada strategi fried work. Ini yang banyak mungkin kita temuin di kampus-kampus manajemen. Bicara tentang bicara tentang five courses-nya ini, quarter. Kemudian bicara tentang kompetitif di sini. Kemudian beliau juga menggabungkan dengan disiplin entrepreneurship dari Bill Aulet. Jadi, ini menarik karena kalau yang saya lihat kalau yang sebelah kanan ini ini lebih banyak bicara tentang market. Orientasinya ke market. Sementara yang dikiri ini orientasinya ke internal organisasi. Nah, cuma karena waktunya juga gak banyak, saya akan coba sehari yang lebih banyak yang, bukan lebih banyak, hanya yang sebelah kanan ya, tentang disiplin entrepreneurship. Karena ini juga teorinya belum lama, sementara yang sebelah kiri sudah banyak dipelajari di kampus-kampus. Jadi, di sini apa sih apa yang dipelajari di sini nanti kita lihat. Pada akhir sesinya sebenarnya ini ada matriks dibikin gimana supaya kedua teori ini bisa dijabung, bisa melengkapi satu sama lain. Kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bahas bersama ya. Jadi, saya juga senang ada kesempatan seperti ini karena ini mendorong saya juga untuk belajar ya. Belajar, baca bukunya lagi ya. Jadi, bukan hanya ikut workshopnya, saya cari bahan-bahan yang lain juga, bahkan baca bukunya gitu ya. Jadi, kesempatan ini ya harus apa ya, yang membantu sih, membantu buat saya. Sebelumnya, saya coba mundur sedikit tentang entrepreneurship. Apa sih entrepreneurship? Ini banyak sekali nih istilahnya. Kalau kita lihat di internet, definisi entrepreneurship dari luar negeri, dari dalam negeri, itu banyak sekali. banyak sekali dan kita nggak coba di sini untuk mendefinisikan ulang ya. Karena terlalu banyak juga nantinya. Tapi saya ada ambil dua, ambil dua definisi di sini. Satu dari Pak Hermawan Kartajaya. Beliau mengatakan bahwa entrepreneurship itu adalah suatu usaha menciptakan nilai. Jadi, kata kuji pertama itu menciptakan nilai. melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis. Jadi, bicara tentang peluang bisnis, pengamatan terhadap peluang bisnis, kemudian melakukan manajemen resiko yang mungkin timbul. Jadi, analisa resikonya ada. Kemudian, membangun keterampilan dan untuk berkomunikasi. Dan memobilisasi sumber daya yang ada terutama human resource-nya. untuk menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Menciptakan bisnis di situ. Ini dari beberapa definisi beliau definisi Pak Hermawan ini cukup berbeda. Karena umumnya kebanyakan itu bicara tentang kreativitas. Bicara tentang inovasi. Walaupun nanti yang kaitan dengan bioaulat ini juga definisinya sama. Dia bicara tentang inovasi dan kreativitas. Tapi ini untuk menambahin referensi kita bahwa entrepreneurship itu menurut saya susah kita kita mendefinisikan secara komprehensif karena luas sekali. Luas sekali. Jadi kalau mau lengkap ya memang mungkin kita harus gabung-gabung beberapa pendapat mereka yang sudah ini ya sudah mendalaminya. Oke, tapi di sini yang saya mau kita garisbawa itu adalah kreativitas dan inovasi. Oke, Profesor Bill Aulet ini membagi membagi entrepreneurship itu menjadi dua. Menjadi dua bagian berdasarkan saiznya. Yang pertama usaha kecil menengah. Small medium enterprise. Ini seperti apa? Warung misalkan gitu ya. Seperti warung kemudian rumah makan gitu ya. Kemudian satu lagi ini yang menjadi fokus nanti fokus diskusi kita adalah ID innovative driven enterprise. Dan saya pikir ini sangat tepat dengan mata kuliahnya ya. Manajemen enterprise berbasis teknologi material. Apa perbedaannya? Perbedaan keduanya. Ini warung kita lihat dimana-mana jadi kita gampang sekali mengatinya bahwa tipikalnya itu investasinya itu dengan hasilnya bisa dibilang linear. Jadi kita invest itu pertumbuhannya linear. Tapi ada ininya ada batasannya. Gak bisa linearnya sampai unlimited. Sampai besar sekali gak bisa. Yang kedua yang innovative driven enterprise ini waktu investasinya itu cukup lama. Kemudian pertumbuhannya eksponensial dan modalnya besar. Bahkan di sini kalau kita lihat ada satu waktu terutama di awal-awal kita berinvestasi di sini malah kita minus di sini. Istilahnya kalau yang sekarang kalau teman-teman lihat di startup-startup mungkin di sini yang dikatakan bakar duit itu di sini. Jadi ada masa-masa kita bakar duit dulu mungkin kita bisa lihat seperti Gojek awal-awal promosi gila-gilaan sampai orang bingung untungan dari mana mereka dapat untungnya bagaimana bisa kasih harga semurah itu promosi gila-gilaan tapi begitu pick up ini slope-nya besar sekali besar sekali oke mengenai inti innovative enterprise ini inovasi ada esensi teknologinya kemudian ada ilmu pengetahuan dan engineering keterampilan mengembangkan keterampilan untuk membangun juga disini ada dua ada sisi inovasinya ada sisi entrepreneurship-nya juga jadi bukan hanya kita bicara teknologi tapi teknologi nanti yang kita bisa monetize kemudian ada usaha engineering-nya kemudian pemahaman untuk merangkum ketutusan keterampilan untuk memulai keterampilan untuk tumbuh jadi biasanya kalau kita bicara di inovasi ini kebanyakan itu berhentinya hanya sampai membuat produk saja bikin produk jadi tapi setelah itu tidak tahu mau diapain oke ini menarik definisi inovasinya jadi inovasi menurut Bill Outlet ini dan saya setuju sekali bahwa inovasi itu adalah invention penemuan dikali dengan komersialisasi jadi kalau kita berhenti hanya di invention saja di penemuan saja ini yang ada adalah biaya di sini biaya kita untuk mendesain satu produk membuat satu produk membuat patent ini kosmo jadi harus ada komersialisasi jadi fokusnya nanti kalau kita bicara tentang teknologi material jangan berpuas diri hanya di sini ada ide yang bagus ada ide bagus kita buat tapi berhenti di sini sudah jadi barangnya tapi tidak bisa dikomersialisasikan oke kemudian ada tujuh mitos yang salah mengenai entrepreneurship ini saya pikir umum juga mungkin teman-teman juga sudah banyak dengar sudah pernah dengar pertama katanya entrepreneurship itu individualis sangat individualis memenang sendiri saya memang belum lama saya baru 3 tahun menjalani perusahaan ini tapi di awal berdiri saja kita ada bertiga jadi saya ada partner juga 2 orang lagi memang tidak bisa sendiri kalau kita mau gede karena masing-masing itu punya kalian yang berbeda-beda jadi misalkan kalau saya kompetensi saya itu lebih banyak di sales sama di operation satu partner saya lebih banyak kompetensinya di finance kalau misalkan saya mau kerjakan sendiri semuanya bisa tapi mungkin lambat perkembangannya dan mungkin size-nya tidak besar terus terang kalau misalkan membangun usaha yang seperti sekarang kalau misalkan hanya saya sendiri saya belum mampu mungkin saya hanya bisa hire 2-3 orang mulai dari ruangan yang sangat kecil bisa jalan bisa tapi size-nya akan berbeda dan kecepatan bertumbuhnya akan berbeda termasuk juga kalau kita bicara nanti setelah organisasi jalan kita harus bangun tim memang kita harus bangun tim yang solid jadi memang gak bisa sendiri harus ada tim di situ jadi salah kalau misalkan dikatakan entrepreneur itu individualis kemudian entrepreneur itu adalah orang paling cerdas dan paling berprestasi gak juga saya itu di kampus bukan orang yang dikenal bukan orang yang terkenal mungkin orang yang dibawa radar saya secara akademis gak menonjol gitu ya di organisasi juga ya biasa-biasa aja ikut-ikut tapi gak menonjol gitu ya jadi gak bukan seperti ini ya kalau dikatakan paling cerdas dan paling berprestasi gak juga kemudian bakat entrepreneur itu bakat ya tidak bisa dibuat kalau ini gak juga banyak orang yang backgroundnya dari keluarganya dari kakek-kakeknya kakek neneknya bukan entrepreneurship bukan entrepreneur ya tapi sukses ya sukses di bisnis jadi ini salah kemudian senang resiko bisnis itu memang gak jauh dengan resiko tapi bukan berarti kita sembarangan seperti kita main ini main lottery jadi seperti berjudi gitu ya ambil resiko yang gede untungnya gede high risk high gain gak gitu juga pengalaman kami juga mengatakan bahwa ya semuanya kita harus bisa identifikasi semua resiko jadi dalam menjalankan bisnis itu kita memang harus lihat semua resikonya dan ini yang kita manage resikonya kita manage kalau memang kita nilai oh ini gak bisa kita jalankan ya harus dilepas misalkan ada satu pulang bisnis kita gak bisa garap karena hitungan kita resikonya terlalu besar dibandingkan dengan untungan yang akan kita dapat jadi kami juga beberapa banyak melepaskan pekerjaan juga oke kemudian sukses karena karismatik gak juga banyak pengusaha itu yang orangnya pendiam gak semuanya karismatik yang bisa kalau dia ngomong itu yang lain langsung ikut jadi banyak yang sukses juga karena dia membangun sistem yang baik saya mungkin fitikal yang seperti itu juga saya bukan orang yang karismatik saya bukan orang yang leadershipnya kuat sekali tapi kami membangun sistem jadi di perusahaan kami juga kami banyak menggunakan sistem IT jadi kita ada bangun seperti ERP secara mandiri kita bangun sendiri ada beberapa tools yang kita bangun secara mandiri juga dan di perusahaan kami itu sangat paperless misalkan pengajuan cuti kemudian pengajuan klaim itu gak ada lagi proses tanda tangan semuanya lewat handphone jadi gampang sekali kemudian entrepreneur itu adalah keberuntungan ada memang masa-masa yang waktu-waktu yang kita anggap orang mungkin membilang itu faktor luck kalau saya bilangnya berkat tapi itu juga gak bisa kita andalkan karena gak selalu datang misalkan waktu awal kami berdiri tahun 2018 kita pernah dapat satu kerjaan cukup besar dan ini sepanjang hidup saya gak pernah terjadi hanya satu kali itu saja kita dapat kerjaan umumnya kerjaan itu selesai baru kita dibayar tapi entah kenapa ada satu kerjaan ini kita dibayarnya di depan dan dibayar full walaupun pekerjaannya itu lima bulan lagi baru selesai dan ini benar-benar berkat yang membuat kami di awal berdiri itu cukup tenang cukup tenang tapi gak bisa kita harapkan seperti itu masa kita menanti yang satu kali seumur hidup jadi yang tepat itu adalah lah itu sebenarnya pertemuan antara persiapan dan kesempatan jadi ya kita harus siap dulu supaya begitu ada kesempatan ada oportunitas kita bisa ambil kalau misalkan kita gak persiapkan dengan baik kesempatannya hilang oke yang terakhir ya tidak disiplin ya gak juga ini sangat salah nah ini saya rasakan begitu saya usaha sendiri dibandingkan waktu saya jadi karyawan justru saya lebih disiplin sekarang dibandingkan dulu ya kenapa karena ini bicara udah hidup mati saya jadinya ya saya udah gak ada jaminan lagi kalau dulu ya tiap bulan terjamin ada gajian dari kantor kalau sekarang gak ya kalau misalkan usahanya gak berjalan saya bisa menderita keluarga saya bisa menderita jadi ini juga mitos yang salah oke kita lanjut ya nah ini menarik nih ya ini sangat menarik jadi saya juga baru ketemu di apa di buku beliau ini ya jadi kalau teman-teman juga nanti mau bukunya itu ada bukunya bisa dicari anti-discipline entrepreneurship ya itu udah ada juga terjemahan indonesianya ya mungkin perlu juga dibaca ya jadi ini bagus sekali ya bahwa entrepreneurship itu bukan sains ya dan bukan juga seni ya padahal kita sering dengar tuh bisnis itu ada seninya bisnis itu adalah ilmu ya kalau memang dia ilmu ya ilmu sains kan kita bicara formula ya kalau kita ada A plus B atau plus C jadinya ya sesuatu gitu kan tapi kita terapkan di tempat lain enggak ya jadi enggak ada formula yang baku disini jadi kalau dikatakan ini sains enggak benar juga ya kalau seni ya memang ada unsur seninya gitu tapi kalau seni melulu seni enggak juga ya nah jadi menarik nih apa pandangan Yoyoni bahwa entrepreneurship itu adalah art ini craft craft itu ada di tengah-tengah sains dan art ya jadi disini ada ilmunya ya ada artnya juga ya kita lihat elemennya apa elemen craft itu yang dapat dicapai kemudian membangun produk yang unik nah disini mungkin ada seninya disini ya dapat dipelajari jadi ada sainsnya juga sebenarnya tapi enggak 100% sains ya kemudian ini tadi yang kita kakakani ini formulanya enggak bisa ini enggak bisa berlaku untuk semuanya mungkin ada prinsip utama ya yang secara general bisa gitu ya untuk semua bisnis tapi untuk proses berikutnya ya berbeda-beda ya oke kemudian perlu pelatihan dan keterampilan nah ini ciri khas ini ya ciri khas craft itu disitu ya jadi kalau kita katakan lah mau belajar tentang working ya kebetulan kebetulan saya itu cukup tertarik sama woodworking ya jadi sempat bikin beberapa perabotan sendiri ya bikin bench ini nya juga bench work nya sendiri ya cukup lumayan lah hasilnya gitu ya tapi itu perlu latihan memang ya latihan dan ada keterampilan yang harus diasa terus disitu ya jadi gak bisa nanti memang kalau kita bicara tentang entrepreneurship ini hanya teori tanpa kita implementasikan tanpa kita latihan terus gitu ya oke ini juga bagus sekali saya pikir ya ada empat pilar supaya entrepreneurship ini bisa berhasil pertama itu mindset apa heart nya mindset nya pola pikirnya ya nah ini juga gak gampang waktu saya memutuskan berhenti dari apa dari perusahaan gitu ya saat itu saya udah di karir paling ini sebenarnya karir yang bagus saya ditawarin menjadi country manager buat Indonesia ya jadi saya mengajukan resign itu di Januari 2018 kemudian dari perusahaan mencoba menahan tiga kalinya cuma saya udah bulatkan tekad tapi mereka tawarin lagi kamu jangan resign kamu nanti kita jadikan country manager buat Indonesia tapi setelah saya pertimbangkan ya kedepannya sepertinya bukan disitu passion saya jadi di mindsetnya harus ditetapkan dulu harus tahu apa yang diinginkan dari lulus kuliah ini mungkin penting ya buat teman-teman yang masih kuliah jadi perlu dirancang juga nih dari sekarang nanti lulus kuliah mau ngapain ya tiga tahun lagi apa sih yang kita mau capai mau jadi apa lima tahun lagi sepuluh tahun lagi mau jadi apa ya saya dulu lulus kuliah ya saya memang sudah punya mimpi jadi entrepreneur ya cuma dari beberapa diskusi dari beberapa apa bahan-bahan yang saya baca memang harus ada persiapan yang matang juga ya tapi ya puji Tuhan juga ya kalau saya review lagi perjalanan ini ya karir saya ini cukup inline sebenarnya cukup inline dengan mimpi saya dulu waktu lulus kuliah jadi pertama itu saya join dengan perusahaan kecil perusahaan lokal ya disini saya belajar banyak belajar semuanya nah ini ada untungnya nih kalau teman-teman lulus kuliah join dengan perusahaan kecil ya karena kita terekspos dengan banyak hal disitu ya bisa mengerjakan banyak hal kita terekspos di saya dulu di salesnya tapi di sales kita terekspos ke finance kita terekspos ke operation juga ya kita terekspos juga ke ini ke human resource ya jadi saya banyak belajar disitu kemudian terakhir saya join dengan multinational company yang sudah punya sistem yang lebih baik ya jadi apa yang saya alami selama 14 tahun ya memang mempersiapkan saya untuk yang sekarang saya sarankan memang mulai dipikirkan nih teman-teman ke depannya mau ngapain apakah mau jadi entrepreneur atau mau jadi profesional apapun itu ya sebaiknya dirancang ya dirancang supaya nanti gak apa karirnya itu gak apa ya jalannya itu ya gak banyak kesasarnya banyak buang waktu jadinya kemudian selain mindset ya pengetahuannya juga harus ya jadi bisa sebenarnya ya kalau misalkan teman-teman lulus kuliah langsung terjun ke bisnis gitu ya bikin bisnis bikin usaha bisa bukan gak bisa tapi tantangannya ya jatuh bangunnya itu akan banyak sekali nanti ya jadi kalau saran saya memang ya dipelajarin yang apa yang cukup ya knowledge-nya harus ada ya ini membantu kita juga supaya gak terlalu sering jatuh nanti ya kemudian dilatih juga keterampilannya ya keterampilannya jangan langsung ada satu buang bisnis kita langsung turun tanpa belajar semuanya ya tentang bisnis itu tentang bisnis yang kita mau masukin ya dan juga beberapa keterampilan dasarnya nanti kita lihat apa sih keterampilan-keterampilan yang harus kita bangun di ini di entrepreneurship ada nanti slide-nya juga ya kemudian ini yang gak kalah penting ya dan ini yang saya pikir dengan mata kuliah ini ya saya harap kita sudah harus pikirkan nah ini kita harus bangun nih community-nya ya nah karena disini nanti kita bisa saling sharing ya bisa ketemu orang yang sudah mungkin mengalami apa yang sedang kita hadapi dan punya solusinya gitu ya atau kita ketemu ini ketemu peluang bisnis bersama gitu ya bahkan kalau saya bisa cerita ya saya ketemu dua partner saya ini ya ketemunya di community ya ketemunya di community nah jadi mungkin saran saya buat apa buat Pak Budi juga sama Bu Yorina ini mungkin perlu kita pikirkan juga bagaimana membangun suatu komunitas entrepreneurship untuk ini teknologi material kita sudah ada beberapa mungkin yang bisa kita ajak ini bergabung di sini nanti dan saya juga sangat senang kalau misalkan bisa ikut membantu nanti di sini oke ini mengenai mindset juga bagaimana semangat entrepreneurship jadi harus mau berbeda harus tampil beda harus mau tampil beda gak ikut arus tapi bukan berarti orang lain melakukan yang benar kita lakukan yang gak benar gak gitu juga cuma arahnya ke sini jangan terlalu mengikuti arus karena nanti kreativitasnya yang gak dapat di situ kita harus mulai lihat dari sisi yang lain kalau Steve Jobs bilang lebih senang jadi bajak laut daripada join Ginevi tapi saya setuju dengan Bill Oleg seharusnya yang dibangun itu adalah semangat bajak lautnya ditambah dengan keterampilan netisilnya nah ini yang kita butuhkan di entrepreneurship sebenarnya semangat berpetualangnya semangat pantang menyerahnya tapi punya keterampilan juga bukan hanya punya semangatnya aja tapi keterampilannya oke ini kita masuk ke 24 langkahnya jadi 24 langkah ini sebenarnya tools dan seperti tools-tools yang banyak kita temuin juga di manajemen di di sales marketing juga banyak sekali ini hanya tools belum tentu semuanya aplikatif buat setiap kondisi tapi ini bisa membantu kita mungkin ada beberapa step yang pas sekali yang kita butuhkan kita bisa adaptasi jadi kalau saya biasanya banyak dibantu sama buku banyak baca-baca buku biasanya memang gak semuanya aplikatif tapi itu membantu kita paling tidak dapat ini dapat ide atau beberapa yang dituangkan di buku itu juga kita bisa adaptasi tapi gak 100% oke ini yang tadi bicara tentang skill-skillnya jadi skill apa sih yang kita butuhkan dalam entrepreneurship yang pertama dimulai dari proses ini nucleation ideal jadi proses untuk mendapatkan ide bisnis kita butuh apa ada soksionnya disitu yang kita butuhkan kemudian dalam memikirkan satu produk kita juga harus bisa ada kemampuan gimana mengerti market nah ini nanti yang 24 langkah ini dia gak bicara semuanya dia gak bicara semua tentang skill ini lebih banyak nanti bicara tentang market sama produk jadi bagaimana produk kita itu bisa fit dengan marketnya bagaimana kita bisa ngerti marketnya bagaimana juga kita bisa scale up nanti produk kita bicaranya nanti lebih ke sana makanya kalau digabung dengan yang tadi di sebelah kiri tadi yang kan tadi di awal saya ada dua yang sebelah tangan yang di 4 langkah ini yang sebelah kirinya kalau digabung yang lebih ke internal organisasinya saya pikir ini bagus sekali oke ini specific skill untuk mengembangkan perusahaannya kita perlu setelah berdiri kita perlu tenaga penjualan yang kuat jadi yang dibangun dimana-mana jualan dulu supaya bisa generate revenue supaya kita bisa mengembangkan organisasinya lebih lanjut karena tanpa dukungan dana yang kuat yang gak bisa berkembang kita bisa cuma bikin merancang planning aja bikin ide yang bagus-bagus tapi gak bisa diimplementasikan dananya gak ada makanya pertama kali dibangun itu salesnya salesnya dibangun dulu kemudian berikutnya kita mulai kembangkan tim yang lain ada apa untuk pengembangan produknya kemudian untuk gimana manajemen projeknya dan berikutnya terakhir gimana kita mengembangkan tim kita HRnya leadership encounter di company kita kami di saat-saat ini lagi fokus tentang encounter kami lagi membangun di mana perusahaan kita mempunyai budaya yang kuat budaya yang bisa memikat semua ini semua tim yang ada di sosok oke jadi 24 langkah ini mungkin gini sebelum kita ke sini sudah agak lama juga silahkan mungkin kalau ada yang mau komentar ini nanti kita mulai masuk ke step-step nya nanti Bu Yorina silahkan mungkin satu dua kalau ada yang mau komentar atau bertanya oke boleh mungkin kalau ada yang ingin bertanya akan resen ya kalau ada yang mungkin kurang jelas ingin ada komentar atau ingin bertanya untuk mahasiswa bisa langsung resen saya komentar saja sedikit untuk saya kira tadi sulan tentang ide membangun komunitas itu saya kira menarik ya membangun komunitas caranya bagaimana nanti saya kira akan kita diskusikan tetapi ini tentu akan sangat diperlukan juga untuk para mahasiswa ini karena karena kan lingkungan dari mahasiswa itu relatif lebih imun lebih tertutup ya tapi dengan diekspos dengan hal-hal yang baik dari dari alumni-aluni dan membutuhkan komunitas wah itu jaringan itu akan sangat menolong jadi bahkan mungkin bisa seperti mentoring saya kira sesuatu hal yang baik sehingga waktu di dalam kampus itu sudah menjadi waktu untuk apa itu kawah persiapan itu furnishnya untuk mempersiapkan ide-ide sehingga ide itu menjadi lebih matang pada waktu mereka sudah lulus kalau itu bisa komunitas itu bisa terjadi wah itu luar biasa ya itu saya ingin komentar ide yang dan apa yang sampaikan tadi bagi saya sangat menarik dan kemudian kita berbicara material di dalam kaitan dengan aplikasi pentingnya komersialisasi dan sebagainya saya kira itu sesuatu hal yang sangat penting yang seringkali dilupakan itu saja komentar saya terima kasih terima kasih Pak Budi jadi itu yang saya pikirkan juga jadi bagaimana mulai dari teman-teman di kampus kalau misalkan ada satu ide kita mungkin bisa diskusikan sama-sama kita bisa challenge bersama sampai ide ini kira-kira bisa jadi matang tidak untuk satu bisnis masih banyak nanti prosesnya jadi walaupun ide-nya sudah matang sudah kita lihat ini visible untuk kita jalankan jadi satu bisnis tantangannya tidak berhenti di sana tantangan untuk masuk ke marketnya tantangan untuk investasinya terutama untuk pendanaannya jadi ini ada mungkin saya bisa sharing sedikit tentang yang kami alami yang saya alami terutama jadi ide bisnis perusahaan ini sebenarnya itu dari saya dari pengalaman saya jadi proses yang sudah ada dari perusahaan sebelumnya dari prinsipal kami ya ada di Indonesia dari tahun 1995 dari tahun 1995 dan saya pegang data data historical yang sangat komplit itu dari tahun 2010 sampai 2018 2018 saya ada data penjualan semuanya jadi waktu kita presentasi kemana-mana untuk mencari investor on paper ini semuanya gampang semuanya ada datanya bisa dilihat proyeksinya ternyata tidak sesederhana itu untuk mencari investor apalagi kalau kita bicara kebutuhan dana yang besar jadi banyak yang memang yang harus dipersiapkan jadi bagaimana bikin bisnis plan yang menarik yang bisa kita presentasikan dan bisa menarik investor bagaimana men-setup satu company yang men-setup secara legalitasnya bicara tentang pajak banyak sekali sebenarnya yang harus dipersiapkan jadi ini yang penting ini bagusnya kalau misalkan kita ada satu wadah oke kalau enggak ada yang mau komen atau bertanya lagi kita lanjutkan oke jadi metodologi 24 ini 24 angka ini sebentar enggak jalan oke secara garis besar itu dibagi lima jadi pertama itu bicara tentang siapa customer kita bicara customer dulu ini yang bagus dari metodologi ini pendekatannya itu bukan dari pendekatan produknya jadi kita katakan sudah punya ide punya satu ide bisnis atau sudah punya ide satu produk yang dikembangkan itu bukan dari produknya langsung tapi ide ini yang kita bawa dulu ke customer kita tes dulu di customer kira-kira ada enggak di customer yang bisa menerima produk ini atau ide bisnis kita ini bagian pertama kemudian bagian kedua bicara tentang apa yang kita bisa kasih apa yang kita bisa berikan bisa lakukan buat customer kita kemudian yang ketiga bagaimana proses customer untuk memperoleh produk kita bagaimana tentang proses mereka bisa dapat produk kita nanti kita lihat detailnya kemudian yang berikutnya bagaimana kita bisa dapat keuntungan dapat keuntungan dari produk yang akan kita berikan atau ide bisnis yang akan kita jalankan dan terakhir bagaimana kita men-scale up bisnis kita nanti jadi 24 langkah ini bicara tentang itu oke kemarin ada pertanyaan saya tonton rekamannya yang kuliah tamunya Kang Iwan kemarin ada satu pertanyaan dari teman-teman saya lupa namanya apa yang paling utama di bisnis apa yang paling utama yang bikin bisnis itu bisa sukses jawabannya masih sama cuma ini lebih spesifik paying customer ini area yang tadi juga komersialisasi jadi kita ada ide produk ada ide bisnis tapi kalau nggak ada yang mau beli nggak bisa jalan buat apa jadi dipikirkan dulu ada yang mau beli nggak ada yang mau bayar nggak jadi jangan ujuk-ujuk langsung bikin satu produk dulu jangan bikin langsung satu bisnis tanpa dipastikan ada yang mau bayar nggak jadi kuncinya paling utama di sini ada yang mau bayar nggak oke jadi untuk bisa tahu nanti ke arah sana memang kita harus pahami customer-nya pahami bukan hanya kenal tapi tahu kira-kira apa kebutuhan mereka apa masalah mereka kalau kita bicara di sales kita sering sebut itu istilahnya pain points-nya apa apa yang bikin mereka pusing bikin mereka sakit kepala apa kemudian bagaimana jadi apa bagaimana bagaimana cara menyelesaikannya kasih solusinya apa 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 memang nanti solusi yang kita tawarkan dengan masalahnya itu ya gak ada yang 100% bisa fit ya tapi yang kita cari itu sebenarnya ya irisannya pengalaman saya memang gitu jadi kita tawarkan solusi belum tentu 100% bisa memecahkan tapi paling tidak ya ada irisannya ya dan ini yang kita cari sebenarnya ya oke yang pertama yang pertama tadi ya who is your customer ya ini bicara yang biru ini ya ulang tangga ya kita sebut kayak ulang tangga jadi yang warna biru ya bicara tentang siapa customer kita ya kemudian ini ada lima ada 6 step ya pertama itu segmentasi ya kemudian memilih dish head nanti kita lihat apa sih itu dish head itu kemudian membangun end user profilnya kemudian hitung time-nya ya kemudian membangun profil personanya nanti kita lihat apa sih persona itu oke kita lihat satu-satu ya terakhir identifikasi customer berikutnya oke setelah kita punya ide ya ide bisnis ya atau ide produk ya ide ini yang kita bawa dulu ke customer-nya ya kita membangun segmentasi dulu kira-kira produk atau ide ini kita mau masukkan ke segmen mana ya nah ini segmen nanti kita bicara tentang demografi geografi kemudian tentang psikografi sama behavior ya nah disini sebaiknya detail sedetail mungkin ya sedetail mungkin misalkan kemarin itu saya ada ikut workshop ada yang ingin bikin satu bisnis tentang di ini bisnis kurir ya seperti di KJN gitu ya waktu ditanya segmentasinya kemana ya customer yang mau disasar kemana oh itu customer orang-orang yang pendapatannya katakanlah 10 juta ke atas gitu ya perbulannya karena ini memang dia mau bangun bisnisnya itu agen-agen yang di rumah-rumah gitu agen-agen yang di rumah tapi hanya seperti itu aja ya tanpa dilihat mungkin apa dari geografinya dimana ya kemudian ya apakah ini tadi geografi ya sasarannya area perkotaan pedesaan atau dimana kita gak tau juga gitu ya kemudian jenis pekerjaan existing apa calon-calon agentnya ini seperti apa juga gak jelas kalau bisa sedetail mungkin ya misalkan katakanlah misalkan di bisnis kami ya bisnis kami kita lagi mau coba masuk ke generalidasi generalidasi itu terlalu luas itu ada food beverage di dalamnya ada textile kemudian ada apa lagi pang oil banyak sekali di dalamnya bicara tentang food beverage juga banyak sekali turunannya ya ada apa kopi ekstrak ya ada bikin minuman minuman-minuman sirup ya jadi kalau bisa sedetail mungkin sespesifik mungkin ya bikin segmentasinya ya disini nanti coba coba kita kita bikin daftar ya 6 sampai 12 ya market atau customer yang kita mau saskat ya yang kita mau targetkan ya setelah itu kita lakukan research ya researchnya apa nanti kita lihat apa aja yang kita mau research ya nah nanti dari 12 ini kita coba analisa ada nggak yang bisa kita layani dengan baik dan kita memperoleh manfaat dari customer-customer itu ya jadi cari dulu segmentasinya tentukan segmentasinya ya kemudian untuk produk ya atau layanan yang kita akan berikan itu ya ada nggak bisa memberikan ini manfaat ya keuntungan buat customer di segment itu ya kemudian nanti dari 6 sampai 12 ini ya kita akan pilih satu nanti pada akhir ini ini yang menjadi beachhead kita nanti ya ini kebetulan Pak Rudy yang konsultan ini ya dia backgroundnya dari aviasi ya jadi dia banyak apa memberikan contoh itu dari ini dari aviasi ini contoh dari beliau jadi waktu produknya itu pesawat terbang ya pesawat terbang jenis yang seperti ini kemudian targetnya kemana ya targetnya ya kalau dari pemerintahan seperti ini ada berapa target ya kemudian operator ini apa airline ya bisa juga itu jadi targetnya ya secara geografi bisa pasar dalam atau luar negeri ya nah ini contohnya lagi ya jadi analisa contohnya misalkan air transportnya ya itu itu ditentukan mereka bisetnya itu dipilih menjadi satu itu pelita air kenapa karena pelita air ini rutenya rute-rute yang pendek jadi sesuai dengan pesawatnya jadi pesawat yang mau ditawarkan gitu ya oke ini contoh lagi misalkan untuk produknya drone nah produk drone kemana nih kita bisa bisa masuk segmennya jadi segmennya sama kalau karena sekarang drone ini kan regulasinya yang masih apa belum ini ya belum terlalu terbuka gitu ya jadi mungkin sasaran utamanya ya masih di pemerintahan dulu nih ya atau bisa juga masuk ke aeroperator yang tadi ya kurang lebih sama dengan yang pesawat tadi ya oke bis market ini apa nih jadi setelah kita tentukan 6 sampai 12 tadi ya kita pilih satu customer yang kira-kira ya bisa kita masukin ya bisa kita istilahnya itu ya bisa kita garak lah gitu ya istilah sederhananya ya nah ini sama seperti waktu ini waktu Jerman yang menginvasi Eropa ya jadi pertama itu mereka masuknya lewat Normandi dulu mendaratnya lewat situ jadi setelah Normandi dikuasai baru mereka menginvasi daerah-daerah lain jadi gak masuk dari beberapa tempat sekaligus ya jadi kita pilih satu dulu satu yang kira-kira bisa kita kuasai ya mungkin juga kita bisa ada ya kita ada apa akses kesana ya dan kita tahu benar mengenai perusahaan tersebut ya kita pilih satu dulu ya nah dari sini nanti setelah kita kembangkan ya nah ini menarik setelah designnya ini bisa selesai kita kembangkan kita bisa tentukan nanti strategi berikutnya ya jadi kalau kita lihat ke kanan ini ya bisa saja nanti kita strateginya itu ekspansi market marketnya yang sama nih ya market yang sama ya misalkan tadi katakan kami mau masuk di public trade gitu ya nah setelah kita tentukan satu customer kita garap satu customer kemudian kita lihat hasilnya ya kita bisa lihat oh ini kita mau tetap di market itu enggak di segmen itu enggak ya eh sorry yang kiri ya sorry market penetrationnya di segmen yang sama di sini ya kita mau tetap di segmen ini enggak jadi kalau misalkan kita mau tetap di segmen ini ya kita cari nanti perusahaan-perusahaan sejenis ya nah tapi kalau dari apa yang didapat ya setelah dianalisa ternyata oh ini mungkin size-nya bisnis size-nya enggak ini enggak sesuai potensial bisnisnya terlalu kecil buat target kita ya mungkin kita harus expand lagi ke market yang lain ya oke jadi pilih satu ya fokus ke situ dulu ya kemudian yang lainnya kita kita apa kita simpan dulu ya nah di sini nanti yang kita kelola lebih lanjut ya untuk langkah-langkah berikutnya ya jadi ini saya agak cepat aja dulu jam 11.10 ya saya lewatkan aja ya jadi intinya di sini pilih satu ya dari beberapa customer yang kita pikirkan ini bakal jadi paying customer kita ya tentukan satu dulu kita agak cepat aja di sini kemudian dari yang satu itu kita bangun end user profile-nya ya jadi end user profile ini adalah ya siapa nanti yang menggunakan produk atau jasa kita ya nah misalkan seperti kami contohnya kita kita masuk katakan ke pabrik pabrik minyak goreng lah katakan ke pabrik minyak goreng ya misalkan ya gak usah sebut brand ya gak boleh ya pabrik minyak goreng aja ya jadi siapa di pabrik itu yang menggunakan barang ini ya kita harus bangun profilnya ya kita harus tahu orangnya ya ini nanti penting sekali untuk kita bisa diskusi lebih lanjut dengan end user yang ya oke jadi dari end user ini disini nanti kita diskusi ya untuk produk jasa yang kita akan bangun ini ya kita konsultasikan kegiatan ya kita bisa diskusi misalkan oh ini untuk produk layanan yang kita omongin ini ya mereka ada masalah gak selama ini ya mereka kebutuhannya seperti apa selama ini ya kemudian dari pengalaman dia ya kira-kira apa nih yang yang mereka inginkan untuk produk jasa yang kita akan rawarkan ini ya jadi kita kita bangun profilnya ya jadi end user-nya tentukan siapa ya cari informasi siapa orang intinya ya pengguna barangnya ya pelajari tentang orang tersebut end user tersebut bangun profilnya ya ya profilnya background dia ya ini membantu kita nanti untuk pendekatan kita ya untuk diskusi lebih lanjut dengan dia oke termasuk nanti beberapa ini orang-orang yang di sekitarnya ini kalau kita bicara tentang proses pembelian ya proses pembelian nanti kita harus tahu juga nih biasanya untuk pembelian jasa atau produk ya yang akan kita tawarkan ini yang mengambil keputusan siapa ya decision making unitnya siapa ya nah nanti siapa juga ada nih influencernya ya ini menarik nih contohnya ya misalkan produk kita itu game device ini ya kemudian end usernya anak gitu ya anak laki-lakinya anak laki-laki ya influencernya siapa adiknya ya adiknya influencernya itu yang paling kuat kemudian kakeknya gak terlalu besar ini yang gak terlalu kuat influencernya ya kemudian ekonomik bayarnya siapa ibunya ya kebanyakan di keluarga pengawal keuangan ibu ya tapi yang punya veto siapa ya ayahnya ya walaupun ayahnya gak terlalu ini gak terlalu banyak ikut campur kadang ya tapi dia bisa memveto ya nah ini yang kita harus ini harus kita petakan juga ya harus kita petakan oke ini contoh di apa tadi yang di pesawat tadi saya langkain aja ya kemudian setelah itu kita hitung total addressable market nah ini kita bicara tentang potensial ini bisnisnya untuk satu company itu ya satu target ini penting ya karena kita mau lihat juga nih kira-kira-kira yang kita mau bangun ini produk atau jasa yang kita bangun ini ya peluang bisnisnya sebesar apa sih ya terutama di bisnis yang tadi ya di bisnis yang tadi ini besar gak peluangnya ya kalau terlalu kecil ya kita harus pindah ke yang lain tentukan bisnis yang lain ya kalau terlalu kecil mungkin kita cari segmen yang lain nanti kalau memang di segmen yang lain juga memang kecil ya jangan-jangan memang peluangnya kecil ya potensialnya kecil nah ini yang pentingnya kenapa kita masuknya dari market dulu jadi kita gak langsung istilahnya kalau di startup itu kan bikin MTV ya minimum viable productnya gak langsung disitu ya MVP-nya ada nanti disini juga di logon paskat ini ada tapi di belakang ya setelah kita total addressable marketnya tahu ya berapa kira-kira ya kemudian apa yang diinginkan customer kita udah tahu ya baru kita bikin nanti jadi estimasi pumpnya ya ini paling gampang seperti yang kami lakukan di tempat kami biasanya kalau kita sudah ketemu tadi apa persona yang tadi ya end user-nya yang tadi kita bisa tanyakan langsung bapak ibu kira-kira untuk produk jasa seperti ini perusahaan bapak ibu satu tahun itu belanjanya berapa sih ya mereka kan punya data data pengeluaran ya tinggal dilihat di apa di pembukaan mereka setahun itu berapa sih pengeluaran mereka untuk produk jasa itu ya itu yang paling gampang ya yang paling gampang cari informasinya oke saya lanjut ya ini saya lewatin aja oke kemudian setelah itu apa kita identifikasi persona jadi persona ini adalah seorang jadi satu orang ya satu orang yang benar-benar bisa mewakili ya profile end user-nya ya kita bicara ini target orang satu orang yang kita akan approach nantinya ya untuk proses berikutnya ya jadi satu orang ini seperti apa nih ya satu orang ini bukan hanya kita bicara ini ya bicara wewenang malah bukan bukan wewenang paling utama disini tapi pengalaman dia nih pengalaman dia menggunakan barang jasa tersebut ya jadi dia sudah tahu kira-kira masalahnya apa ya dan sudah kebayang produk yang ideal itu harusnya bagaimana ya nah yang kita pengen itu sebenarnya nanti disini dapat input dari persona ini adalah produk idealnya produk yang baik menurut dia itu apa sih jasa atau produk yang sejenis yang kita tawarkan ini idealnya bagaimana ya itu yang kita pengen tahu dari persona nah kalau kita nggak ketemu orang yang berpengalaman disitu ya personanya nggak tepat tentu saja nanti informasi yang kita dapatkan salah jadi penting sekali kita ketemu personanya tentukan persona yang tepat gitu ya oke siapa yang bisa jadi level director ya tapi pengalaman kami itu ya kalau kita bicara end user persona ini bukan level director ya kalau di barang-barang kami kebetulan lebih ke mekanical ya biasanya di ini maintenance engineering-nya kebanyakan disitu di maintenance engineering oke jadi disini nanti apa yang kita mau dapat mau dapatnya nanti itu membangun fokus kita fokus terhadap manfaat yang dicari customer ya manfaat yang kira-kira diputukan customer itu apa sih dari jasa sama produk yang kita mau bangun oke kemudian kita juga bisa tahu proses pembelian mereka gimana ya jadi sebagai gambaran aja mungkin teman-teman yang belum terjun di industri ya khususnya seperti kami ini di B2B di business jadi biasanya proses pembelian itu dari user ya dari user dia akan request request barang untuk beli barang ya request ini biasanya masuk ke planner dulu ya ke planner dia bagian yang mengestimasi yang mengestimasi biayanya kemudian dia juga nanti akan membantu menentukan speknya juga spesifikasinya seperti apa dan disesuaikan dengan budget maintenance atau budget pembelian yang ada di unit tersebut dalam setahun ya jangan sampai nanti budget setahun ya habis hanya untuk 1-2 pembelian saja sementara masih banyak kebutuhan yang mereka harus penuhi dalam setahun nah dari planner biasanya nanti akan masuk ke procurement dari procurement dia nanti akan undang semua vendor-vendor kemudian nanti dievaluasi ya dari situ dinegosiasi ya nah baru diputuskan kesiapan nanti mereka akan beli ya nah secara umum seperti itu proses pembeliannya nah tapi dengan kita ketemu persona ini kita bukan hanya tahu siapa ini ya bukan hanya tahu prosesnya tapi kita bisa dapat informasi juga siapa orang-orang yang ini yang berhubungan dengan proses-prosesnya ya oke ini saya lewati saja ya ini tadi sudah kita cover juga oke setelah kita dapat personanya kita juga bisa identifikasi customer berikutnya customer berikutnya bisa dengan referensi ini juga bagusnya persona ini ya karena dia punya pengalaman di bidang itu dan biasanya di satu industri itu ada komunitasnya juga dan biasanya juga orangnya kadang muter di situ-situ juga ya muter maksudnya pindah perusahaan tapi pindah pabrik tapi tetap di industri yang sama jadi mereka sudah ada network ya identifikasinya ya kita bisa dengan referensi dari personanya juga bisa kita gunakan ya nah ini ada strategi untuk ini untuk pertumbuhan ya ini umum sih ini sering kita temuin juga sebenarnya di manajemen ya jadi kalau kita ingin fokusnya ke market development ya ini ke kanan ini ke atas itu produk development jadi kalau kita mau mengembangkan ya existing ya existing customer existing produk di di current market ya di customer yang sama strateginya adalah penetrasi ya depend ininya depend penetrasinya jadi kalau katakan kita biasanya cuma jual barang A ya untuk customer yang satu ya ya kita tambah mungkin ya varian produk ayam tadi lebih banyak ya jadi bicaranya adalah jumlah ya jumlah pembelian yang lebih besar dari customer yang sama ya penetrasi ke dalamnya nah kalau kita mau produk yang sama tapi kita mau kembangkan ke market yang baru ya ini bicara tentang market development jadi kita cari customer-customer yang baru di sini tapi produknya sama kita jual ya kita tawarkan sama produk ini ya kalau ke atas ya marketnya yang sama customer yang sama ya bisa juga kita tawarkan produk baru ya kita tawarkan produk baru ya nah ini salah satu juga yang kami pakai waktu awal-awal pandemi kemarin ya jadi di bulan Maret kami banyak konsolidasi juga di tim salah satu yang kita lihat itu bicara tentang ini juga apa yang kita mau lakukan di sini ya dengan kondisi pandemi apakah kita mau cari customer baru atau mau fokus ke customer yang ada tapi penetrasinya yang kita apa tingkarkan ya atau kita tambah produk baru tapi ini kita nggak pakai ini terlalu beresiko ya jadi yang kami pakai itu ada tiga ini ada jalan ya tiga ini ada kami pakai ya oke kemudian yang tadi identifikasi customer ya jadi setelah satu bisa tadi ya kita sudah hitung juga apa potensi marketnya ya nah dari sini kita mau tentukan tadi customer berikutnya mau yang mana nih apakah di segmen yang sama sudah cukup besar potensi marketnya untuk kita grab berarti kita bisa cari industri customer-customer yang di segmen yang sama tapi kalau misalkan hitungan kita ini nggak besar nih kebutuhannya nggak besar berarti 10 customer yang lain ya mungkin di segmen yang beda kita bicara segmen yang beda oke baik sampai disini ada pertanyaan nggak ada komen nggak sebelum kita lanjut berikutnya kita ada waktu kita sampai jam 12 ya Bu Yori ya iya iya Pak oke mungkin berikutnya saya nggak cepat silakan mungkin satu kalau ada mungkin ada yang mau bertanya atau mau berkomentar ini ada pertanyaan dari chat dari chat oke dari chat coba saya bacakan ya yang bertanya mengenai beachhead market misalnya sudah fokus ke beachhead market tapi ternyata gagal atau kurang menguntungkan asumsinya itu misal barangkali ada kompetitor apakah sebaiknya tetap kejar market tersebut atau mencari alternatif market oke jadi disini kita yang identifikasi pertamanya tadi kan market potensialnya dulu potensial market yang ada di customer tersebut jadi kalau bicara tentang market size-nya cukup sudah cukup sesuai dengan target kita ini kita bisa teruskan tapi kalau bicara tentang kompetitor misalkan ini gagal karena kompetitor di tahap ini karena kan kita belum launch product-nya disini kita belum bicara tentang penjualan disini kita masih melakukan survei dulu melakukan survei jadi disini juga nanti kita akan pelajari juga nanti di berikutnya ada ya di langkah berikutnya kira-kira apa sih yang diinginkan customer apa sih yang sudah di diberikan sama kompetitor-kompetitor yang ada apa sesuatu yang beda value apa yang kita bisa berikan disini nanti kita ada bicara juga tentang value ini proposition seperti itu oh ada Pak Rangga udah join ya ada ada Pak Rangga ya Pak Rangga itu pernah juga memberikan saya rasa dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu ya Pak Rangga itu pernah juga memberikan kuliah seminar ya di material sekarang Pak Rangga ini satu angkatan dengan Pak Vino sekarang ini di Jogja ya Pak Rangga dosen bisnis bisnis manajemen di UGM angkatan 98 juga Mbak Yorina halo apa kabar semuanya Pak Budi yang saya hormati ya jadi apa tuh masa material itu ada yang menjadi dosen bisnis ya ada satu lagi Pak Pak topik sebenarnya ada dua Pak sebenarnya saya juga baru diinformasikan oleh Pak Vino jadi ada alumni kita Pak Taufik Pak Taufik Pak Taufik Pak Taufik itu di SBM malah di SBM ITB betul ya kolega saya juga itu Pak nah ini terima kasih sangat menyenangkan bisa bertemu seorang Rangga dulu pada waktu awal-awal MTM itu kami cukup sering berinteraksi ya karena kebetulan waktu itu saya sebagai sekretaris Prodi ya ya betul Pak saya ingat Pak saya senang sekali kita ke Jakarta Pak kurang lebih mungkin 20 kilo yang nyel ya Pak ya kalau 20 tahun sebetulnya juga luar biasa ya senang sekali bisa bertemu Pak lagi Pak tetap seger tuh ini Saudara Ravino dan Saudara Rangga ini dua-duanya masih seger nih ketemu masa terus Pak soalnya jadi baik saya lanjut ya jadi buat Kevin kompetitor itu juga kita analisa nanti Kevin jadi apa yang mereka sudah lakukan apa yang mereka belum lakukan juga itu nanti yang kita analisa juga oke jadi berikutnya kalau tadi kita bicara tentang apa yang dibutuhkan customer sekarang kita bicara tentang apa yang kita bisa berikan apa yang kita bisa perbuat apa yang kita bisa value apa yang kita bisa propose customer kita tapi value-nya ini juga berdasarkan informasi yang kita dapat dari persona yang tadi oke ini bentar ya jadi nah ini langkah yang 6-7 ya kita lewatin aja karena nanti satu-satu akan dibahas oke jadi kita pelajari disini ya full cycle use case-nya jadi ini kalau saya dulu belajarnya itu ada consumer behavior jadi mirip-mirip lah ya jadi kita harus pelajari juga kira-kira full cycle untuk produk jasa yang kita tawarkan ya di customer itu seperti apa jadi mulai dari mereka timbul kebutuhan ya mereka mencari informasi kemana ya mereka bagaimana memutuskan belinya ya bagaimana mereka memakai barangnya ya sampai mereka disposenya ya disposen barangnya gimana ya nah ini kita pelajari juga ya mungkin beda-beda nanti satu customer dengan satu customer lain beda-beda ya nah ini juga yang kami coba analisa waktu covid kemarin ya awal-awal covid jadi kita coba diskusi kita mau lihat nih di consumer behavior customer-customer kita apakah ada shifting karena biasanya kalau ada terjadi krisis ya itu ada shifting ya shifting mungkin biasanya contohnya ya biasanya dia pakai mobil sekarang untuk menghemat pakai motor ya biasanya makan di restoran mewah sekarang makan di warteg ya kebutuhannya ada kebutuhannya nggak hilang ya butuh makan tetap dia harus makan tapi pembeliannya udah berubah makannya tempat makannya udah berubah nah ini helps dianalisa juga ya oke kemudian high level product specification jadi dari input-input yang kita dapat dari persona kemudian analisa kita tadi terhadap ininya full life cycle platformnya kemudian analisa kita terhadap masalah-masalah mereka ya nah kita sudah mulai bisa bikin nih ya spesifikasi produk kita yang lebih lengkap jadi ide ide produk ide jasa atau ide bisnis yang di awal ya kita sudah bisa lengkapi dengan input dari marketnya nah ini yang menarik nih ya kenapa menarik karena kita nggak langsung bikin produk kita nggak langsung bikin jasa atau bisnisnya tapi kita tes dulu kita ambil input dulu dari customer baru kita combine dengan apa yang kita mau gambar ya jadi apa yang nanti yang diharapkan dari sini yang kita tawarkan ke customer kita ya memang sesuai dengan kebutuhan mereka apa yang bisa menjadi solusi buat mereka ya jadi ini kombinasi dari semua survei yang kita lakukan research yang kita lakukan tadi oke misalkan ini ya untuk drone untuk kebutuhan apa kurir gitu ya spesifikasi apa ya ini bisa kita ini bisa kita ambil input dari jasa kurirnya misalkan dari DHL mereka seperti apa sih yang dibutuhkan kita bisa lakukan research seperti itu ini mungkin saya lewatin aja ya kemudian ini yang tadi ya bicara bicara tentang value proposition ya kemarin saya ada tanya juga ke Bu Yorina Bu Yorina bilang ini udah ini juga udah pernah didiskusikan juga ya bagaimana cara membuat value proposition ya bagaimana membikin bisnis model canvas juga ya tools ini termasuk masih digunakan ya di bisnis saat sekarang masih banyak digunakan juga kami juga masih banyak masih menggunakan tools ini untuk melakukan analisa dan ini bisa beda-beda nih untuk satu customer dengan lainnya beda-beda ya jadi bicara tentang value proposition ya apa masalahnya apa kebutuhannya apa yang mereka inginkan inilah yang kita terjemahkan di produk kita ya istilahnya kalau yang di tangan ini ya apa yang bikin mereka muram bikin mereka stres ya produk yang kita tawarkan itu ya harus bisa menjadi solusi bisa bikin mereka senyum ya kalau bisa bukan hanya senyum malah tertawa gitu ya oke ini kita lewatin aja ya jadi kemudian definisikan for productnya ya definisikan for productnya ya jadi bisa aja nanti gini kita dari diskusi dengan persona tadi ya kita dapat input macam-macam nih oh ternyata ada peluang yang lain nih ketemu peluang yang lain ya jadi awalnya kita mau bikin produk A gitu ya idenya itu ide bisnisnya itu bikin produk A gitu produk atau jasa A tapi dengan diskusi ternyata ada yang lain ya nah ini tentukan dulu nih yang menjadi core kita mau yang mana ya bisa aja nanti yang lain-lain itu bisa kita kita aduk juga ya jadi produk kita tapi bukan menjadi core kita mungkin ya yang menjadi core itu adalah ya apa yang apa produk jasa utama ya yang bisa memberikan nilai yang paling besar buat customer ya yang kita mampu berikan ini tadi bicara tentang kompetitor ya ya dimana kita paling jago nih paling kuatnya ya nah di bisnis memang sering ada tarikan kayak gitu juga nih misalkan kami ya fokusnya di valve ya fokusnya di kartu tapi waktu kita ke customer bisa aja nanti customer menawarkan eh ini ada peluang untuk barang-barang yang lain mau digarap gak sementara kompetensi kita bukan disitu pengalaman kita tim kita keahliannya bukan disitu ya nah jadi disini harus ini harus konsisten juga nantinya ya di produk yang mana yang kita mau jadikan unggulannya ya kemudian mana yang menjadi generic produknya mana yang menjadi ekspertik produk dan lain-lainnya ya mungkin fokusnya di dua ini aja nantinya ya kami ada juga di luar di luar for produk kami ya kita ada tawarkan juga kita ada garap juga tapi bukan menjadi utama ya tetap yang utamanya adalah kalau di kami utamanya tetap valve ya jadi bisa aja yang tadi nih teman-teman dari diskusi eh idenya awalnya bikin sesuatu ya yang udah jelas gitu kan ini malah jadi bias gitu jangan sampai ke situ juga nah kalau memang tadi ternyata bisaknya itu ya temannya itu terlalu kecil ya mungkin dicoba ke yang lain sampai kita tahu idelnya ini ide produk jasa atau bisnisnya ini ya visible gak dilakukan kalau memang sizenya ya potensial marketnya itu terlalu kecil ya mungkin gak dilakukan ya ya tapi disurvey dulu di-research dulu dengan benar sampai kita putuskan ini mau dijalankan atau gak ya oke oh masih ada aduh 14 lagi nih oke kita agak cepat ya kemudian gambarkan posisi kompetitif perusahaan kita ya atau produk jasa kita ya nah kita bisa analisa dengan apa dengan kompetitor dengan keadaan kita di internal kita juga kalau di apa di tools yang satu lagi yang sebelah kiri yang di awal tadi ya nah disini dia combine dengan ini internal analysis ya sama external analysis juga ya oke gambarkan posisi kompetitif tadi pakai spot bisa oke ini yang berikutnya ya bagaimana customer mendapatkan produk Anda ya jadi pertama itu tentukan tadi siapa nih ya tim yang mengambil keputusan ya untuk pembelian jasa atau produknya ya kemudian petakan prosesnya tadi yang tadi yang proses yang saya katakan tadi proses pembelian mereka gimana nih ya petakan proses penjualan untuk mendapatkan customer yang bayar oke kita lihat satu-satu ya oke ini tentukan customer decision making unitnya ya disini kalau kita lihat tadi ada contohnya juga ya ada influencer-nya ada inisiator-nya ya inisiator-nya mungkin usernya tadi industri-nya orang maintenance-nya tadi kalau di kami tapi bisa juga inisiator itu bisa juga dia sebagai ya sebagai decision-maker-nya ya kalau misalkan dia memang punya power di situ ya jadi bisa aja nanti ini perannya bisa double gitu ya buyer dia sebagai buyer tapi dia juga sebagai influencer atau dia sebagai decision-maker-nya ya ini yang kita harus identifikasi nanti ya cara identifikasinya gimana ya harus melakukan pengamatan yang ini yang sering gitu ya cari informasi ya tanya sana-sini ya kita amati biasanya yang kami lakukan untuk mencari informasi apa decision-making unit ini kita gak hanya tanya ke satu orang ya kita tanya ke beberapa orang dari situ nanti kita analisa siapa sih sebenarnya untuk barang biasa yang kita tawarkan ini key person-nya siapa ya key person sebagai influencer-nya siapa sebagai decision-maker-nya siapa karena nanti pendekatannya nanti beda-beda ya pendekatannya beda-beda oke kita lewati di sini oke ini menarik ya window of opportunity and triggers nah ini cara kita memanfaatkan ya satu peluang ya dengan memberikan trigger-trigger ya untuk memancing ya memancing customer-nya ya untuk segera memenuhi kebutuhan mereka misalkan ya contohnya ini akhir tahun gitu ya akhir tahun anggaran kita bisa lakukan dengan promo discount ya ya akhir tahun anggaran mereka kita tahu nih mereka kebutuhan kebutuhannya masih ada ya dananya juga masih ada mungkin kita bisa kasih promosi promosi discount ya atau di tahun anggaran baru ya tahun anggaran baru biasanya kan banyak pembelian loh customer-customer yang lain juga banyak pembelian ya kita bisa sampaikan informasi ke customer-customer kita bahwa stoknya terbatas jadi siapa beli yang siapa duluan beli dia akan dapat jadi cepat-cepat belinya ya nah ini lebih ke strategi ini sih strategi sales marketing jadi disini oke kemudian petakan proses mendapatkan customer yang mau bayar ya paying customer-nya ya nah jadi ini proses customer acquisition-nya ya jadi setelah kita misalkan tahu nih dari riset tadi ya katakan dari riset kita ternyata risetnya ini oke ya hasilnya oke dan kita putuskan bahwa kita mau cari customer-customer lain sejenis risetnya nih ya nah kita pikirkan gimana caranya ya cara mencari customer-customer yang sama ya nah ini beda-beda tergantung ininya ya jenis produk jasanya ya dan tipikal bisnisnya kalau kita bicara di consumer goods ya itu iklan-iklan itu sangat powerful ya cuma kalau sekarang kan iklan di media TV ya itu udah berkurang banyaknya di Maxos ya nah tapi tetap powerful iklan kalau bisnisnya seperti kami iklan itu gak powerful ya di B2B itu lebih relasi ya jadi kita lebih banyak fokusnya apa ketemu orang banyak visit ya banyak visit membangun hubungan ya edukasi customer kita ya nah jadi prosesnya mungkin beda-beda disini nah tapi kita harus tahu nih kira-kira untuk mencari apa customer yang sama yang kita sudah petakan tadi misalkan bisnisnya yang sama ini kita mau apa perbanyak ya dimana nyarinya ya dimana nyarinya ya oke kemudian ini sama ya saya langkai aja oke berikutnya petakan proses penjualan untuk mendapatkan customer yang membayar ya petakan proses penjualannya gimana ya proses ininya penjualan dalam apa jangka pendek medium ya sama long termnya ya untuk produk kita jadi setelah kita tahu tadi apa visit ini katakan menjadi contohnya gitu ya ya bikin strategi penjualannya disana ya untuk jangka pendeknya ya gimana strategi penjualan kita disana kemudian jangka manasana sampai jangka panjangnya gimana ya nah ini kita sudah bicara disini sales marketing strategi juga ya oke disini juga nanti kita akan bicara tentang ini tentang biaya biaya customer acquisition ya kalau kita bicara iklan itu besar biayanya ya jadi kalau kita bicara di consumer good ya itu dihitung tuh ya biaya iklannya terhadap revenue-nya gimana ya kalau di kami ya kalau kita di YouTube hitungan kami itu per sale ini ya per sales persennya kita hitung ya jadi tiap sales persen kita setahun itu pengeluarannya ya termasuk gaji dan semuanya itu kita hitung ya kemudian terhadap revenue yang minimum revenue yang kita harapkan kita hitung termasuk juga kalau misalkan kita mau akuisisi satu customer tadi ya contohnya misalkan kayak di bisnis kami ya ada customer-nya yang jauh kami ada customer di contohnya di Sengkang Sengkang itu dari Makassar ya kita mendara di Makassar dari Makassar kita harus naik mobil tujuh jam lagi itu pada power plan di Sengkang katanya apa saya lupa itu namanya Sengkang power plan jadi itu cost-nya pasti mahal kalau sekali kita visit ke sana itu cost-nya itu udah mungkin bisa kena sampai pulang pergi untuk 2 hari bisnis sampai 5 juta 5 juta sekali jalan sekali visit ini juga akan kita harus identifikasi juga harus kita hitung oke kemudian berikutnya bagaimana cara Anda mendapatkan keuntungan dari produk biasa yang kita tawarkan disini baru kita mulai bicara tentang mendesain ininya mendesain produknya disini mulai mulai tahap awali jadi pertama itu bisnis modelnya dulu kemarin juga dari Bu Yorina informasi bahwa teman-teman juga sudah latihan juga bikin bisnis model kanvas ini sangat membantu buat saya pribadi ini sangat membantu kalau misalkan kita mau lihat cost structure kita yang masih bisa kita bisa tekan lagi jadi masa pandemi ini kami banyak melakukan penghematan caranya bagaimana kita analisa di cost structure ini kalau kita mau meningkatkan sales kita kita bisa fokus disini nantinya ini banyak manfaat dari sini oke gimana membangun bisnis modelnya bisnis modelnya dari proses langkah-langkah yang sudah ada semua informasi itu kita uangkan disini oke tinggal 10 menit oke kemudian define pricing framework jadi dari value proposition nya kemudian dari apa tadi total market acquisition nya juga kita hitung kemudian dari bisnis modelnya ini kita bisa define juga nanti pricing kita bagaimana tapi pricing nya ini kita harus compare juga makanya penting persona kita bisa dapat informasi kompetitor biasanya mereka rata-rata beli barang itu berapa dari customer ini itu barang biasanya mereka persatuannya mereka keluarkan berapa itu bisa menjadi benchmarking kita nantinya oke ini mungkin banyak yang kita lewati waktunya kemudian hitung lifetime value nya lifetime value ini jumlah revenue yang kita bisa targetkan dari setiap customer jadi potensial ini nya tadi yang time tadi itu kita jumlah semuanya dari semua customer nya jadi ini membantu kita juga untuk melihat kira-kira produk jasa atau bisnis yang kita mau bangun ini besar gak sih potensi marketnya besar gak nah dari sinilah nanti akhirnya bisa aja nanti keputusannya kita gak lakukan setelah tahu ternyata kecil kita gak lakukan oke kemudian customer lifetime value ini nanti mungkin bisa kita akan ketemu dari 12 customer katakan ternyata ternyata ada beberapa customer yang sangat profitable di kami juga ada sama ini yang kami alami dari 100% customer kita kalau kami itu lebih ke pareto sebenarnya itu 20% yang benar-benar profitable sisanya agak medium sisanya lagi ini gak terlalu menguntungkan kadang nilainya gede nilai ordernya gede tapi profitnya gak besar bisa aja seperti itu jadi modelnya ini gak di semua bisnis berlaku yang kami alami berbeda oke hitung cost of customer acquisition ini tadi sama jadi disini kita juga membantu nanti jadi perhitungan ini akan membantu penyusunan budget kita jadi untuk investasi kita akan ini salah satu nanti komponennya yang kita harus tahu nanti jadi kita bisa proyeksikan jadi di bisnis plan itu kita nanti ada beberapa proyeksi misalkan proyeksi revenue-nya selama setahun dari mana saja pengeluarannya apa saja termasuk ini nanti salah satu komponennya oke ini sudah mendekati terakhir bagaimana Anda merancang produk Anda ini kita sudah mau selesai ke MPV-nya jadi di awal bisnis seperti kami lakukan juga waktu kita membangun bisnis pertama kali itu banyak asumsi karena bisnisnya belum jalan bisnisnya belum jalan jadi masih on paper semuanya on paper asumsi-asumsi asumsinya ini yang kita harus tes nanti pertama itu kita harus tes dulu ke customer jadi dari asumsi-asumsi itu kita tentukan dulu kita kumpulkan asumsi mana yang benar-benar penting yang benar-benar strategi sekali yang menentukan ini perhitungan kita benar atau enggak misalkan asumsi tadi apa kalau di kami itu asumsi apa katakan penjualan satu orang sales satu orang sales bisa menjual berapa setahun asumsinya ini yang kita harus cek juga kalau di customer tadi misalkan asumsi untuk mengakuisisi satu customer benar enggak segitu biayanya nah ini yang kita kumpulkan asumsi-asumsinya nah ini ada juga contoh asumsi yang berbahaya misalkan asumsi kita sales people itu sales kita itu udah tau industri-nya dia udah tau trend-nya gimana kemudian udah tau jualan ternyata enggak juga di kami itu kalau ada sales yang baru 6 bulan itu baru bisa menghasilkan jadi 6 bulan ini kos 6 bulan itu kita kos 6 bulan baru dia bisa generate profit ke kita jadi ada juga asumsi bahwa sales people itu tau prospeknya enggak juga kalau enggak kita arahkan bisa kemana-mana juga malah ke customer yang bukan kita targetkan yang di follow up jadi asumsinya ini yang teman-teman waktu tadi bikin ini bikin business plan-nya harus dikumpulkan semua asumsi dan diidentifikasi mana asumsi yang paling utama paling utama yang kalau kita salah asumsinya itu salah ini bisa mempengaruhi keberhasilan bisnisnya ini penting sekali asumsinya ini kita harus cek juga harus kita tes oke ini tadi sama kemudian disinilah kita mulai membangun ini MVV-nya jadi dari input dari apa besernya personanya kemudian dari kompetitornya dari value proposition yang kita mau bangun nah disinilah semuanya kita tuangkan di MVV-nya MVV-nya ini nanti kita tes lagi jadi MVV-nya kita tes lagi ke customer ke paying customer kita bisa balikkan lagi kemana ke persona yang tadi kita udah jadi nih satu produknya kita udah jadi kita kasih ke dia pak bu ini udah produknya udah jadi seperti diskusi kita gimana ya kira-kira kira-kira bentuknya seperti ini ya rasanya seperti ini harganya seperti ini kira-kira bapak ibu bakal beli gak ya kalau misalkan gak dibeli gitu kan kalau dia bilang oh enggak masih kurang ya berarti harus ada yang diulang lagi prosesnya ya ada proses risetnya yang mungkin yang belum kita capture dengan baik oke bagaimana anda merancang dan membangun produk anda ya ini yang terakhir ya jadi setelah MPP-nya jalan ya apa kita sudah buat MPP-nya ya sekarang implementasinya ya gimana implementasinya oke hitung total address sebelum market size-nya untuk follow-on customer-nya jadi setelah dominasi risetnya segera pertimbangkan follow-on market untuk ekspansi ya jadi setelah kita tadi udah tahu ya tadi yang sama ya kita mau ke kiri ke kanan ya follow-onnya ke mana follow-onnya ke segmen yang sama atau ekspansi market kemudian sambil terus fokus pada bis head analisa kemungkinan kapan ada menang di bis head market tanpa terperinci perhatikan apa ini perhatikan project berikutnya pasar yang mana ini sama ya bicara yang sama ya fokus ke yang berikutnya bagaimana jadi setelah kita selesai dengan bis head-nya ya MPP-nya sudah jadi kita tentukan juga ini mau dibawa kemana lagi produk jasa kita oke kemudian produk development plan-nya oke jadi ini ada beberapa step-nya jadi develop plan-nya review and agree disini launching prosesnya kemudian drive internal awareness general partner awareness drive market awareness jadi ini tipikal pengembangan satu produk ini beda-beda tergantung jenis produknya tapi ini tipikalnya prosesnya ini bisa paling cepat itu 6 bulan paling lama itu bisa mencapai 14 bulan 14 bulan oke kira-kira begitu ini sorry sebenarnya bahannya masih terlalu banyak jadi kita tidak bisa terlalu dalam bahas satu persatu tapi nanti kalau teman-teman mau diskusi lanjut bisa kita lanjutkan offline juga saya bersedia bisa WA atau telepon juga anytime bisa kita bisa diskusi baik yang berikutnya sebenarnya ini kombinasinya bukan kombinasinya bagaimana mengkombin mengkombin yang disiplin entrepreneurship ini dengan strategi frameworknya ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau yang disiplin entrepreneurship ini lebih ke produk market fit bagaimana kita bikin produk yang benar-benar fit dengan market disini bagaimana kita membangun internal organisasi kita dua-duanya harus jalan kita tidak bisa fokus ke kanan saja atau sebaliknya fokus ke kiri saja tidak bisa yang kami alami dua-duanya memang harus jalan cuma kalau kita bicara ini masih panjang mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita bisa diskusi baik Bu Yorina Pak Budi mungkin sampai disitu ini yang saya bisa sampaikan mungkin kita bisa lanjutkan beberapa ini sudah lewat waktunya tapi terserah teman-teman kalau mau diskusi masih bisa mungkin Pak Rangga mau berbicara sedikit soal ini sudah hadir kesempatan yang langka ini sebenarnya khusus Pak Pak Budi khusus undang Rangga ini pengen dengar komentarnya mungkin sama ini kaitan yang tadi itu Pak yang komunitas itu saya pikir kita perlu kumpulkan juga teman-teman yang kira-kira bisa berkontribusi nanti di komunitasnya dan kemudian karena pelajaran ini sebenarnya pelajaran wajib sebenarnya nanti untuk waktu mendatang kita bisa design khusus jadi tailor-made untuk bisa melibatkan komunitas saya kira ide itu yang sangat baik silahkan Pak Rangga kalau ada ada hal-hal yang mau disampaikan baik terima kasih Pak Budi untuk kesempatannya izinkan saya juga ingin terima kasih kepada sahabat saya ini Mas Rovino saya jadi ingat dulu kita main band bareng Mas Mas Vino ini vokalis sampai sekarang sampai sekarang di yang pusden betul dan dulu main gitar di himpunan jadi memang angkatan kita banyak ya Mas Vino yang menjadi entrepreneur yang menjadi pengusaha dan dosen juga banyak salah satunya juga saat ini saya sebetulnya sedih kepada dosen di FEBUGM Pak jadi mengajar bisnis juga nah kebetulan saya juga punya beberapa usaha mungkin saya lebih dikenal sebagai couple partner sebetulnya dengan istri saya yang punya beberapa usaha juga tapi beda dengan Mas Vino jadi kalau saya lebih banyak mungkin bergerak di industri kreatif stasiun TV lalu kemudian ada film film layar lebar dan juga mungkin novel dan lain sebagainya jadi kalau di kampus itu saya termasuk dosen yang dosen praktisi Pak Budi jadi dosen yang mempraktekan apa yang saya ajarkan dan dosen yang mengajarkan apa yang saya praktekan juga jadi saya sering bawa kasus-kasus bisnis juga di kelas dan salah satu motivasi saya datang hari ini saya ingin belajar juga nih dari Mas Vino dan jujur Pak Budi saya juga terus terang ingin berterima kasih pengalaman luar biasa saya selama waktu itu kuliah di teknik material ITB itu boleh jadi banyak yang kemudian mengubah cara pandang saya dan banyak membantu sekali sebetulnya dalam terkait dengan entrepreneurship dan saya juga banyak sekali terbantukan dari apa yang saya pelajari di teknik material itu ketika saya mengembangkan bisnis dan juga mengajarkan bisnis di UGM ini beberapa diantaranya mungkin ini yang tadi mungkin juga sudah sempat disinggung sebetulnya terkait dengan tadi design thinking kalau tidak salah Mas Vino tadi kan Anda juga pentingnya untuk berempati dengan customer dan lain sebagainya itu sebetulnya saya dapat filosofinya malah waktu saya di kuliah Pak Budi dulu waktu di teknik material jadi saya belajar tentang bagaimana seorang engineer itu bisa kita tahu kalau misalkan ada alloy atau material seperti pesawat itu kan berat jenisnya pasti lebih berat daripada udara tapi kenapa akhirnya dia bisa terbang atau mungkin kalau kita belajar termodinamika kita belajar entropi mestinya kita nggak mungkin bisa bikin pendingin udara jadi seorang engineer itu menurut saya memang punya sense yang itu sangat luar biasa kalau di asah dan kalau bisa dipakai dalam dunia bisnis menurut saya juga bisa sukses salah satunya tadi itu problem solving skill pemampuan seorang engineer itu untuk menangkap permasalahan terutama permasalahan yang dihadapi oleh customer tadi mas rovino kan juga menyampaikan itu ya pentingnya kita untuk lebih dulu memahami permasalahan yang dihadapi oleh customer jadi start from the end kita mulai dari tujuan akhir kita yaitu customer dan bagaimana kita bisa menangkap permasalahan yang dihadapi customer itu yang kemudian nanti bisa kemudian dikembangkan menjadi solusi-solusi bisnis tentunya dan ini saya dapatkan justru di teknik material Pak Budi waktu itu tentang problem solving ini ya termasuk yang lain misalnya ketika kita belajar struktur mikro gitu ya meskipun ya terkesan mungkin hanya pakai mikroskop di laboratorium tapi sebetulnya pelajaran terkait dengan struktur mikro itu mengajarkan saya tentang helicopter view untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas perspektif yang lebih besar gitu ya dan itu jelas suatu perspektif yang saya rasa juga pasti sangat dibutuhkan sekali dalam mengembangkan bisnis dan saya banyak belajar dari sesi hari ini Mas Rovino ya terima kasih tadi buat ilmu-ilmunya mungkin itu Pak Budi ya terima kasih Mungkin Bu Yurina mau melanjutkan menutup atau bagaimana itu pertanyaan oke ini sudah jam 12 ya tapi mungkin untuk diskusi mungkin saya minta waktunya dari mahasiswa mungkin kalau ada yang ingin bertanya saya boleh mungkin satu pertanyaan ya kalau ada yang ingin bertanya bisa resen atau bisa lewat chat silahkan saya berikan waktunya tapi kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi mungkin kita bisa tutup dengan ini kita bisa foto bersama ya Pak Budi ya tapi saya minta tolong Pak Budi karena saya ini memakai handphone oke mungkin Mbak Mahasiswa bisa kameranya on sebelumnya sebelum kita bersama saya sambil mempersiapkan saya ingin berterima kasih kepada Pak Rangga dengan Pak Pak Suno juga Pak Suno terima kasih banget waktunya terima kasih karena saya juga ini request yang tiba-tiba kepada Pak Suno untuk menyampaikan materi dan juga untuk para Rangga yang sudah menyampaikan handir di sesi ini kuliah tamu ini untuk para mahasiswa tolong kameranya di on-kan ya kita bisa foto bersama saya lagi di luar ya kameranya di on-kan saya lagi di luar maaf nanti saya akan foto ini kesempatan yang langka foto dengan alumni Pak Rangga ini adalah sahim keduanya kita ya MPM ya Pak ini ketua himpunan yang kedua setelah Pak Adik Ahmadi jadi kalian kan angkatan berapa MTM ke-20 berapa ya pernah ketemu beberapa wajah di sini tahun lalu ya kalau nggak Sasa pernah ketemu dengan MTM juga ada nggak yang di sini ya nggak ada ya silahkan yang belum di on-kan tolong on-kan kameranya supaya kita bisa foto bersama tapi mungkin sudah ada yang tidur saya tidak tahu keuntungan di online oke lah kalau begitu saya akan foto ya baik ya ini ada tiga halaman jadi saya akan foto halaman pertama satu dua tiga ini sekarang halaman kedua ya satu dua tiga ya sebentar satu dua tiga halaman ketiga ya satu dua tiga ya oke baik terima kasih terima kasih banyak kami sampaikan atas program studi teknik material sangat bergemira Pak Rufino Tobing serta Pak Rangga Alma Hendra boleh mampir ya nanti untuk Bu Yorina untuk tahun pelajaran tahun depan MTM 4006 nanti kita kita coba rancang supaya alumni bisa dilibatkan lebih banyak terus terang saya saya terus terang baru tahu Pak Rangga ini di UGM atau gitu kan dan kemudian nanti kita rancang bersama tetapi memang betul bahwa di dalam kuliah itu sebenarnya dalam kuliah ini banyak workshopnya walaupun online tetapi banyak tugas-tugas termasuk termasuk juga tentang customer value change analysis kemudian juga business model generation customer value proposition value proposition design hal-hal seperti itu dan mereka juga sempat presentasi mempelajari startup company jadi banyak tugas-tugas yang sifatnya mandiri karena sebenarnya Bu Yorina dan saya ini walaupun ditunjuk sebagai pengampu tetapi sebenarnya kan kami ini lebih bersifat fasilitator bukan pengajar tetapi fasilitating fasilitating untuk kita belajar dan mereka pandai-pandai ini saya senang dari presentasi-presentasi mereka ini kreatif dan senang tantangan ini mengembirakan baiklah kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Pak Fenul dan Pak Rangga buat kehadirannya jangan kapok jangan kapok untuk terima kasih Pak Budi Yorina terima kasih jangan jangan juga nanti kalau ada mahasiswa yang kontak-kontak jangan ditolak karena mereka mau belajar dari para pakarnya ini di entrepreneurship baiklah terima kasih saya juga minta maaf kalau misalkan ada persiapan yang kurang terus terang masih kurang persiapannya mungkin nanti barangkali waktunya harus lebih banyak bahannya sangat kaya saya sendiri saya sendiri saya belajar karena saya belajar saya sebenarnya dalam kelas ini saya sebenarnya ikut belajar dari mahasiswa dan dari Anda semua terima kasih oleh sebab itu kita selesai kita selesaikan pertemuan kuliah kita pada siang hari ini dan ini adalah yang terakhir nanti hari Senin mereka take home test dan kemudian selesai ya oke baiklah kalau begitu terima kasih banyak saya akan kalau gitu saya akan end the meeting ya terima kasih thank you terima kasih Pak Vino Pak Budi Mbak Yorina dan teman-teman semua salam metal salam metal